Ikhwanir Rahimahumullah Apabila kita mendengar Kehidupan orang-orang soleh Yang dihiasi dengan akhlak yang luhur Keistiqamahan dalam menjalankan Sunnah Nabi Muhammad SAW Kadang-kadang kita Kurang terkesima dengan itu Justru kita lebih kagum Apabila mendengarkan Karamah-karamah yang khariqul adat Setungguhnya Al-istiqamah Huwa'aynul karamah Keistiqamahan itu Itu adalah ya karamah itu sendiri Karamah Seseorang awliya Allah wassalihin Itu bukan hanya Dinilai Daripada perkara-perkara yang khariqul adatnya Akan tetapi Dari keistiqamahan beliau Di dalam menjalani Kehidupan ini Istiqamah stabil Di dalam berakhlak yang mulia Istiqamah di dalam mengerjakan Amal-amal yang soleh Itu adalah suatu karamah Ada suatu karamah Dan itulah Yang merupakan Satu teladan Untuk kita semuanya Apabila kita hadir Satu matlis Dan kita mendengar Tentang keistiqamahan Para awli Allah wassalihin Maka ketahui lah Karamah beliau Sudah dibacakan Untuk kita semuanya Dan itulah karamah Yang paling istimewa Bahkan Hebah Ahmad bin Omar bin Semid Dalam kalamnya beliau mengatakan Apabila ada dua orang wali Sama-sama kehausan Yang satu walinya Nampak karamah Sehingga Bisa mengeluarkan minuman Yang satunya lagi Nggak nampak karamah Sampai akhirnya mati kehausan Maka bisa jadi Makomnya wali Yang mati kehausan Lebih tinggi Daripada makom Yang nampak karamahnya Kenapa? Karena barometernya Bukan perkara Kharikul adatnya Akan tetapi Barometernya Adalah Keistiqamahan Di dalam Menjalani Kehidupan Ada di dunia ini Itulah Yang mana Merupakan teladan Dari para Awliya Allah Wassalihin Oleh karena itu Di zaman sekarang ini Yang mana Kita perlu Untuk mendengar Lebih banyak Karamah Karamah Sifatnya Seperti ini Kenapa? Karena kalau kita Sembarangan Maaf menyampaikan Karamah Kharikul adat Kita yakin Itu hak Itu benar Itu sesuai dengan Akhidah kita Ahlus sunnah Wal Jamaah Tapi karamah Kharikul adat Ini apabila disampaikan Itu akan ada Pertentangan Kenapa? Karena banyak orang Yang dengar Akalnya Nggak nyampe Imannya Belum nyampe Tapi kalau yang sering Kita sebarkan Itu karamah Karamah yang berubah Wujud istiqamah Seperti ini Nggak akan ada yang menentang Justru yang mencintai Semakin banyak Justru yang mengagumi Akan semakin Akan semakin banyak Ada satu nasihat Pernah kita baca Yaitu Habib Abu Bakar Bin Abdullah Bin Talib Itu pernah Ketika Habib Ali Menyaksikan Satu sisi dari Kehebatan beliau Maka Habib Abu Bakar Menyampaikan Wahai Ali Jangan Engkau ceritakan Yang kau Saksikan tadi Kepada orang Yang nggak cinta Dengan aku Itu Masyidnya Habib Abu Bakar Kenapa? Karena takut Ini karamah Hak Betul Nyata Tapi ketika Disampaikan Sampaikan kepada Orang Yang akalnya Nggak nyampe Kemudian Orang itu Ingkar Dan dia Ingkar kepada Wali Maka orang itu Bisa terkena Sesuatu Itu karena kita Kenapa? Karena kita Tidak pandai-pandai Di dalam Memfilter Siapa Yang harus Mendengarkan Ucapan yang khusus Dan siapa Yang harus Mendengarkan Ucapan yang Yang umum Bahkan Shababakir bin Salim Beliau juga mengatakan Walatubihubisirrina Isiwana Jangan Sembarangan Menyebarkan Rahasiaku Kepada Orang-orang Yang selain Kelompok Yang nggak masuk Yang akalnya Nggak ngerti Oleh karena itu Mari Sekarang ini Kita Apabila Cinta Dengan para Awli Allah Washalihin Maka Sebarkanlah Cerita Bukan hanya Cerita Horikul adatnya Karamahnya Namun Sebarkanlah Pula Cerita Cerita Kisah-kisah Tentang Keistikomahannya Kenapa Karena itu adalah Mahnet Yang akan Menjadikan Orang Semakin Kenal Kalau Karamah Itu Sudah Nihaya Sudah pun Puncak Tapi kita Perlu Mendengarkan Amal Solehnya Yang mana Itu Adalah Bidah Bidayah Menjadikan Orang Orang Yang dipelajari Bidayahnya Para Awliya Bidayahnya Para Kekasih Allah Ta'ala Jadi orang Yang sedih Jadi orang Yang istikomah Jadi orang Yang beneran Orang Yang betul-betul Bisa Mengikuti Meneladani Tapi Dihawatirkan Apabila Yang dia Kaji Hanya Semuai Tentang Karamahnya Khawatirnya Jadinya Zindik Nanti Jadi orang Yang maaf Kadang-kadang Kelakuannya Dianggap Aneh Baru Mimpi Lihat Cahaya Sedikit Seakan-akan Lihat Sesuatu Yang besar Padahal Mungkin Istrinya Nyalakan Lampu Itu Di Kamar Lihat Dikit-dikit Lihat Ini Mimpi Lihat Ini Macam-macam Akhirnya Ceritanya Kita Perlu Untuk Sampaikan Kita Cinta Pada Para Wali Jangan Sembarangan Kelompok Yang Umum Sekarang Semua Madlis Ini Semua Madlis Rata-rata Ada Streaming Dipantau Di Messenger Dan lain Sebagainya Jangan Sampai Ada Orang Ingkar Sama Wali Mengkritik Wali Bahkan Menertawakan Para Awliya Karena Cerita Dari Kita Maka Kita Harus Benar-benar Berhati-hati Silahkan Sampaikan Kekramatan Para Awliya Allah Silahkan Disampaikan Tapi Di forum Khususus Yang Yang Dengar Sudah Kita Kenal Ini Orang Percaya Tapi Ketika Di forum Yang Umum Forum Yang Semua Orang Dengar Sampaikan Tentang Keistikamahannya Tentang Bagaimana Mereka Berakhlak Bagaimana Mereka Mengamalkan Sunnahnya Nabi Muhammad Salaam Dan Bagaimana Mereka Menjalani Kehidupan Ini Dengan Stabil Istikamah Dalam Akhlak Yang Mulia Dan Juga Di Dalam Amal Yang Saleh Itu Yang Penting Untuk Kita Sampaikan Kemudian Untuk Sebagai Penutup Daripada Tosiyah Di malam Hari Ini Dan Sebagai Untuk Kita Meneladani Keistikaman Para Awli Allah Wassalihin Ada Satu Kisah Yang Kita Baca Ada Di Kitab Mejumu Ad-Dura Runafisah Yang Ditulis Oleh Putera Habib Abdul Qadir bin Hussein Yang Hadir Malam Hari Ini Habib Muhammad Abdul Qadir bin Hussein Itu Beliau Menulis Nasihatnya Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Di Suatu Majlis Disitu Ada Sebuah Kisah Tentang Habib Segaf Bin Muhammad Bin Umar Bin Toha Segaf Sufi Yang Mana Ini Merupakan Datuk Banyak Para Awli Allah Seperti Hayab Abu Bakar Segaf Gersih Muhammad Bin Hadi Muhammad Tuh Rahman Ini Cucuknya Habib Segaf Bin Muhammad Ini Habib Segaf Bin Muhammad Ini Belum Ceritanya Ini Cerita Masa Kecil Beliau Itu Seorang Yang Saleh Dan Di Antara Akhlak Beliau Pernah Suatu Ketika Beliau Itu Di Perintah Untuk Ngurus Sesuatu Yang Mana Beliau Tidak Mau Karena Memang Itu Rawan Dengan Subhat Beliau Tolak Itu Namun Beliau Dipaksa Ketika Beliau Diancam Kalau Kamu Tidak Mau Ikuti Perintah Yang Penguasa Di Saat Itu Maka Kamu Akan Saya Bunuh Silahkan Saya Tetap Berjalan Yang Hak Akhirnya Penguasa Itu Memerintahkan Seorang Mungkin Al-Gujuh Kemudian Dipaksa Juga Untuk Menembak Habib Segaf Maka Datang Habib Segaf Ketika Itu Jarak Antara Dia Dan Habib Segaf Itu Hanya 10 Ziro Kurang Lebih Berarti Sekitar Kalau Satu Tiro 60 Berarti Sekitar Mungkin 600 Centi Mungkin Sangat Dekat Itu Ditembak Kemudian Kena Bagian Perut Tidak Sampai Meninggal Tapi Beliau Jatuh Dan Beliau Mengatakan Sebelum Saya Sampai Ada Di Bawah Di Masa Jatuhnya Itu Saya Sudah Memaafkan Dan Menghalalkan Semua Kesalahannya Dia Khawatir Kalau Saya Jatuh Saya Mati Belum Sempat Saya Maafkan Dia Sampai